Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyebut Presiden Jokowi dikabarkan setuju untuk mengimpor minyak dari Rusia Kebijakan itu ditempuh karena harga minyak dunia yang saat ini sedang bergejolak di tengah perang Rusia-Ukraina Namun Rusia berani menawarkan harga minyak 30% lebih murah dari harga pasar internasional Rusia nawarin ke kita, eh lu mau nggak India sudah ambil nih minyak kita Harganya 30% lebih murah dari harga pasar internasional Kalau buat teman-teman CEO Mastermind, ambil nggak? Ambil Pak Jokowi pikir yang sama, ambil Kata Sandiaga seperti dikutip di akun Instagramnya Sabtu 20 Agustus Sebagaimana diberitakan katadata.co.id Meski begitu, kebijakan ini bukan tanpa hambatan Sebagian pihak mengaku tidak sependapat karena khawatir adanya embargo dari pemerintah Amerika Serikat Apa yang kita lihat mungkin sangat berbeda dari perspektif geopolitik Doktor ekonomi, ini memang tantangan Barat ini kan mau bagaimanapun juga, uang, teknologi mereka yang kontrol Setiap pengiriman dolar Amerika harus lewat New York, terangnya Ya juga sih, kalau mikirin yang murah ya dari Rusia Tapi kalau mikirin potensi sanksinya ngeri juga Berikut kami tayangkan kutipan pidato Sandiaga Uno terkait minyak Rusia ini Check it out Kenapa perang Rusia dan UKRA ini hanya akan cukup lama Because it is profitable Rusia setiap harinya dengan harga minyak yang naik Dan dia menjual sekarang di bawah harga pasar Untungnya 6.000.000 per hari Cost of war, jadi dikira berapa? 1.000.000.000 Jadi Rusia profit setiap hari berapa? 5.000.000 Indonesia ini harus ke intern Bang juga Bang juga Tapi, Rusia kan tawarin ke kita Eh, tidak apa enggak India udah ngambil nih Minyak citari Harganya 30% lebih murah dari harga pasar internasional Kalo buat teman-teman CEO gak serpain ambil ya Ambil kan? Ambil kan? Ambil ya Pak Jokowi pikirnya sama Ambil Pak Andai yang setuju Karena takut Wah, nah gimana dia baru sama Amerika Ini dari kajul lah Kalau kita direm barco, barat kita nggak bisa makan McDonald's, kan? Makan babal alhamdulillah. Dan kadang-kadang apa yang kita lihat, itu sangat berbeda. Dari perspektif, mungkin hidup politik, mungkin dari segi makroekonomik. Tapi, ini memang tantangannya. Karena babal ini kan, ya mau punya manapun juga, mereka ngomong, kita ngomong di payment. Setiap pengiriman, dimaksud orang-orang harus lewat sini loh. Kenapa kita takut nggak ngambil minyak usia? Karena kita takut sleep-nya dimatikan. Sleep-nya dimatikan dalam diri di sekolah. Kata-kata usia, langsung takut. Bayangkan yang ngomong lagi. Convert rupiah ruble. Ini yang teman-teman di sektor kuahabannya. Sekian untuk episode bermanfaat tentang minyak rusia dan perang yang masih berkecamuk kali ini. Wassalam.